Berharap kami dari jajaran LDI, dari tingkat kota, kecamatan mungkin mudah-mudahan bisa juga melakukan hal yang sama. Memberikan sosialisasi, fokus kepada sosialisasi dan pendampingan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesebangpol Administrasi Jakarta Selatan menyelenggarakan dialog interaktif dengan menggandeng DPD-LDII Jakarta Selatan. Acara yang bertema meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba menuju Jakarta Selatan bersinar atau bersih narkoba tersebut dilaksanakan pada Rabu 31 Mei 2023. Ketua DPD-LDII Jakarta Selatan, Mulyono, yang turut hadir pada kesempatan itu menyampaikan bahwa LDII Jakarta Selatan akan berperan aktif dalam menyikapi penyalahgunaan narkoba. Kesepangpol dalam hal ini LDII diundang dalam rangka sosialisasi 6B. Dengan kita hadir di sini bahwa kita dari LDII sangat-sangat berbuli dan intinya kita tadi sudah membicarakan tindak lanjutnya, mungkin kita nanti akan juga seberluaskan di seluruh warga LDII yang ada Jakarta Selatan. Kedepan kita ada rencana sosialisasi ini akan kita sampaikan kepada para remaja-remaja kita, baik yang ada di majlis taklim maupun yang ada di tingkat kejamatan, kelurahan, dan tingkat kota Jakarta Selatan. Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesempatan Pol Jakarta Selatan, Dirhamul Nugraha, mengatakan, agar sosialisasi terfokus pada pendampingan masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Berharap kami dari jajaran LDII, dari tingkat kota, kecamatan, mungkin mudah-mudahan bisa juga melakukan hal yang sama, memberikan sosialisasi, fokus kepada sosialisasi dan pendampingan. Maksudnya begini, menjelaskan kepada orang tua, kemudian anak remaja bahwa narkoba jangan sama sekali dicoba. Kemudian memberikan ketahanan lingkungan bagaimana kita waspada terkait dengan perilaku anak-anak. Acara penyuluhan narkoba tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, tetapi juga sebagai meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sehingga program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!